Mari kita saksikan perayaan 20 tahun Kibimaruko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tulis aja semuanya di tangan! Selamat menyaksikan! Huh? Sandalku hilang! Oh iya, aku bawa pulang untuk dibersihkan! Pak Guru meminjamkan aku ini, lihat! Begitu ya? Tapi suaranya agak berisik! Sakura, kau lupa membawa sandalmu ya? Hore, hore! Kita sama! Kita sama! Lap akan dikumpulkan sekarang, jadi harap dikeluarkan! Baik! Kawan! Maruko, apakah kau lupa membawanya? Iya! Apakah ada yang lupa membawa lap? Jika ada, harap berdiri! Aku! 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 Kalau begitu, Sakura dan Yamada yang lupa bawa, harap membawanya besok ya! Jangan lupa! Ya! Ya! Aku sama dengan Yamada lagi! Entah kenapa aku sering lupa membawa sesuatu! Pukul 5, Kincan! Noguchi, apa itu? Ada acara komedi, Kincan jadi bintang tamu, acaranya mulai pukul 5! Begitu ya? Kau tulis untuk mengingatnya! Ah! Itu ide yang bagus! Akan aku tulis juga! Buku 5, Kincan! Aku pasti ingat sekarang! Oh iya! Tulis juga! Lap! Sandal! Ya! Ini pasti bisa! Benar kan, Tamae? Benar! Kau pasti bisa mengingatnya! Kau tidak akan lupa, Maruko! Apa ada lagi yang harus aku tulis? Apa ada rencana? Tamae, kau mau bermain hari ini? Ayo kita bermain! Kalau begitu, pukul 3 di taman ya! Baiklah! Pukul 3 bermain di taman dengan Tamae! Aku pasti ingat! Ibu! Aku pinggang lap! Ya! Dengan begini aku jadi ingat! Selanjutnya, Sandal! Karamel Coko! Campuran rasa karamel dan coklat! Wah! Baru dipasarkan! Sepertinya enak! Harus aku tulis juga! Karamel Coko! Hah? Pukul 3 di taman! Maruko, tunggu! Oh? Ya, Ibu! Maaf, tapi bisa tolong Ibu untuk belanja beberapa keperluan untuk di warung? Apa? Baiklah! Aku harus beli apa? Beli wortel, ubi... Tunggu sebentar ya! Ibu akan tulis dulu ya! Tidak usah, Ibu! Apa? Silahkan saja padaku! Di sini! Beli wortel, ubi, daun bawang... Sudah! Maruko, kenapa kau menulisnya di tangan? Jika aku tulis di sini, aku tidak akan lupa! Oh, begitu ya! Maruko pintar! Pukul 5, Kincan? Acara TV, Kincan minta tamunya mulai pukul 5! Oh, pasti seru ya! Kita nanteng bersama ya, kakek! Iya, tentu! Aku berangkat! Oh iya, Tamai! Ada apa? Apakah kau melihat iklannya? Iklan apa? Yang ini! Iklan ini! Aku ingin tahu apa rasanya! Sepertinya enak ya! Hah? Harganya 50 yen! Tamai, kau mau patungan tidak? Ayo, kita membelinya! Terima kasih ya! Enak! Coklat dan karamel! Rasanya enak sekali ya! Iya, sangat enak! Untung sudah ditulis di tanganku! Jika begini, besok aku pasti ingat! Benar! Hah? Maruko, apakah kau tidak menulis tes huruf kanji besok? Apa? Ada tes! Iya, kau tidak dengar Pak Togawa mengatakannya ketika pelajaran bahasa? Apa? Benarkah? Kalau begitu, akan aku tulis tes huruf kanji. Ya, aku jadi ingat. Terima kasih, Tamai. Hei, awas! Maruko, apakah kau terluka? Maaf ya, kau baik-baik saja. Iya, tidak apa-apa. Maruko. Maruko. Aduh. Nanti terhapus. Tulisannya hilang. Jadi kabur, sulit dibaca. Akan aku coba wortel. Itu wortel kan? Oh iya. Jadi ini ke, 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 kentang? Kentang. Wang, titik-titik, wang. Mungkin bawang. Benar. Wortel, kentang, bawang. Ini bahan-bahan untuk masakan kari. Iya, benar. Chan? Chan? Apa ini ya? Oh, King Chan. Ada acara King Chan di TV pukul 5 nanti. Aku harus cepat pulang. Aku pulang. Kenapa beli ini? Apa? Ibu kan tidak menyuruhmu untuk beli kentang dan bawang, Maruko. Apa? Benarkah? Ibu menyuruhmu untuk beli ubi dan daun bawang. Ini bahan-bahan untuk masakan kari. Ibu akan memasak sayur ubi, Maruko. Apa? Benarkah? Maaf. Bocah ini. Hah? Ada apa? King Chan, King Chan, King Chan. Eh, hati-hati. Kakek, acara King Chan sudah dimulai. Hah? Kakek sedang apa? Lihatlah. Kakek meniru cara Maruko mencatat untuk mengingat. Begitu ya. King Chan akan dimulai, ke. Ah, iya benar, benar. Lucu sekali. Iya, lucu. Lucu sekali. Hah? Kakek, apa itu? Yang ini? Ini. Kakek meniru cara Maruko menulis hal yang penting agar mudah diingat. Hah? Kakek bahkan menulis haiku. Tapi, jika huruf ini bukan kentang, lalu ini huruf apa? T, T, T. Tess huruf kanji. Aku benar-benar lupa. Bagaimana ini? Aku tidak bisa belajar. Bagaimana kalau menulis huruf kanji yang akan keluar dalam tes? Tidak, 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 tidak. Aku tidak boleh mencontek. Wah, payah. Wah, payah. Terserah bagaimana besok. Selamat malam. Jika kau tidur tanpa berusaha, kau akan dapat nilai nol dalam tes besok. Ibumu pasti marah lagi. Apa? Jika kau tidak mau dimarahi, kau harus mencontek. Tidak boleh. Tidak boleh mencontek. Tidak ada gunanya jika kau dapat nilai baik dengan mencontek. Belum terlambat. Kau harus semangat dan belajar. Ah, pergi kau. Kekerasan di larang. Biam, cepat pake. Tidak, kau tidak boleh mencontek. Biam, jangan mencontek. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Ini usaha terakhir. Tidak ada. Bukanku sudah kutulis. Hei, Sakura. Coba lihat. Ada tulisan di wajahmu itu. Apa? Kau mencontek. Apa? Kenapa? Kenapa? Maruko? Ah, apa? Ini bukan begitu, Pak. Tidak. Tidak. Ini. Maruko. Tidak. Sakura. Tidak. Maruko. Bisa kau jelaskan? Tidak. Tidak. Ternyata hanya mimpi saja. Mencontek itu tidak boleh. Maruko. Ayo cepat bangun. Kau pikir ini sudah jam berapa? Aku berangkat. Aku bisa terambat. Apa? Gawat. Aku lupa bawa sandal lagi. Maruko menulis sandal di tangannya lagi. Apa dia tidak lupa lagi untuk membawanya besok? Maruko membuat bekal makan siang. Selamat menyaksikan. Lucu sekali. Ibu. Kakak. Maruko? Halo. Halo. Kalian mau kemana? Besok itu kan hari minggu. Kakak ingin membuat bekal makan siang sendiri. Kami akan belanja untuk membeli bahan-bahannya. Apa? Kakak membuat bekal makan siang sendiri? Besok kakak akan pergi bersama Yoshiko dan yang lainnya. Kami bawa bekal makan siang. Oh ya? Hebat. Tapi apa kakak bisa memasak? Apa makan siang buatan kakak tidak membuat orang sakit? Apa katamu? Kakak memasaknya sesuai petujuk ibu. Benar kan, Bu? Jangan cemas. Kau bisa membuat bekal makan siang yang enak. Sampai nanti. Hati-hati di jalan. Da, Tamai. Da. Sampai nanti. Da. Bekal makan siang buatan sendiri. Wah, keren. Sangat menyenangkan bisa pergi membawa bekal makan siang, ya. Jika aku memasak sendiri, aku bisa masukkan semua kesukaanku. Kau mau mencoba bekal makan siangku? Cobalah kue ini untuk makanan penutup. Wah, sepertinya enak. Iya. Ya, Tamai. Ayah, kita pergi dengan membawa bekal makan siang buatan kita. Apa? Tapi apa aku bisa membuatnya sendiri? Jangan takut. Bagaimana kalau aku minta bantuan ibumu? Iya, boleh juga. Iya kan? Kita setuju. Tapi kita mau ke mana? Mau ke mana, ya? Ah, bagaimana kalau ke Taman Sakura Gauka? Bunga mawar sedang mekar. Sangat indah. Kita ke sana saja. Bagus. Kita makan siang dengan melihat bunga mawar. Aku senang sekali. Apa? Maruko juga mau membuat bekal makan siang? Iya, Bu. Tolong bantu, ya, Bu. Membuat bekal makan siang sendiri? Kalian berdua hebat, Maruko Sakiko. Bagus, anak-anak. Kau selalu saja meniru kakak, Maruko. Jangan-jangan kau mau pergi bersama kami besok. Kakak tidak mau kau ikut. Aku tidak mau pergi bersama kakak. Aku mau pergi bersama Tamae. Baguslah. Karena Maruko itu peniru. Kakak menyebalkan. Kakak jahat sekali. Hei, beraninya kau sebut kakak jahat? Sudah, sudah. Kau mau memasak apa? Oh, aku sudah memilih. Ini. Mana? Ayam goreng, udang goreng, telur kocok, dan hamburger yang besar? Karena aku harus memasak, aku ingin membuat makanan kesukaanku. Makanan penutupnya aku mau melon dan puding. Tidak mungkin. Hah? Tidak ada bahan-bahannya saat ini. Lagi pula, ini harganya mahal. Apa kau akan memasaknya sendiri? Kau tidak akan bisa. Pikirkan masakan yang bisa kau buat sendiri, ya. Pak, ya. Kakak, kakak mau memasak bersama-sama besok. Pasti kau mau menyerah kakak memasak, kan? Tidak mau. Oh. Ayam goreng tidak bisa. Udang goreng juga tidak bisa. Hamburger. Jangan hamburger, jangan hamburger. Melon dan puding tidak usah. Tolong masukkan hamburgernya, Bu. Aku mohon. Kita masih punya daging giling. Hamburger boleh. Hore, hore, hore. Aku gembira. Di hari minggu? Selamat pagi. Akhirnya kau bangun juga. Di mana kakak, Bu? Dia sudah berangkat sejak tadi. Hah? Sudah berangkat? Bekal makan siangnya? Dia membuatnya dan langsung dibawa. Wah, Pak Ayah. Seharusnya kakak menyisahkan sedikit untukku. Kemana kakak pergi, Bu? Katanya dia tidak mau beritahu. Apa? Kenapa? Katanya dia akan malu kalau kau sampai datang. Wah, kenapa kakak tegas sekali mengatakan malu pada adiknya? Pak Ayah, kakak yang menyebalkan. Seharusnya dia memamerkan aku. Aneh. Hah, sudahlah. Kau harus buat bekal makan siangmu sendiri. Sekarang cepat habiskan sarapanmu ya. Baiklah. Nah, aduk dengan baik. Oh, iya. Ini untuk menghilangkan udara di dalamnya. Begini. Selesai. Usahamu bagus juga. Wah, indahnya. Indah sekali. Banyak sekali orangnya. Jadi, kita makan siang di sini, Tamai? Iya. Wah, Tamai sepertinya enak. Maruko, punyamu juga sepertinya enak. Oh, iya? Aku berusaha keras untuk membuat hamburger. Tamai, ayo kita berbagi. Wah, itu hamburger ya? Apakah boleh berbagi? Iya. Aduh, ayo tendang. Maaf. Kakak. Kakak. Hei, kalian. Ini, kak. Hei, Maruko. Kenapa kau kemarin? Kenapa? Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini, Maruko. Takura. Ada apa? Oh, Maruko dan teman-temannya. Selamat siang. Ada apa? Oh, Maruko. Kau juga kemari. Ini kebetulan, kebetulan. Dia kemari untuk makan siang bersama temannya. Aku juga merasa terkejut. Mendengarnya membuatku jadi lapar ya. Ah, ini hampir waktunya makan siang. Ayo kita makan. Baiklah. Kami bawa puding dan makanan lain. Maruko, kau dan temanmu mau bergabung. Apa? Boleh, kak? Iya. Mari kita makan bersama. Oh, kau kenapa? Eh, adikku ingin makan bersama temannya. Benarkah? Tidak juga. Eh, iya kan? Eh, iya benar. Baiklah. Oh, ya sudah. Ya sudah, damaruko. Ayo. Da. Do. Dengar ya, jangan dekati kami. Kau mengerti? Eh, kau mengerti? Eh, kakakmu kemari bersama teman-temannya. Paya, kakak jaga menyebutku memalukan. Dia tidak perlu merahasiakan ketaman ini dariku. Astaga, apa mungkin? Ah, mereka bergembira. Jadi dia malu memberitahuku. Bergembira? Bersama anak laki-laki. Itu sebabnya kakak membuat bekal makan siang sendiri. Ini, aku membuatnya sendiri. Kau mau mencicipi? Ini, ah. Wah, kakak suka pada artis Hideki. Tapi kakak hebat juga. Maruko. Aku ingin tahu bagaimana kakak. Aku buat banyak untuk dimakan bersama-sama. Silakan dicicipi. Aku juga. Coba juga buatanku, ya. Wah, kelihatannya enak. Wah, itu enak. Mari makan. Ya, enak. Syukurlah. Kikua panjang diisi keju. Sosis lapis daging. Buatan kakak sepertinya enak. Maruko. Terjatuh. Kau tidak apa-apa? Hati-hati. Wah, hei. Dia memegang tangannya. Apa? Aku belum pernah melihat kakak tersenyum seperti itu. Ma, Maruko. Pemuda itu makan banyak dari kotak bekal kakak. Apa mungkin rasanya seenak itu? Ya, sepertinya enak. Ya, Maruko. Sedikit saja. Aku mau sedikit saja. Tidak. Sedikit saja boleh. Eh, aku tidak mau. Akan aku beri sepotong telur. Akan aku beri ayam goreng. Terima kasih, ya. Sekarang aku mau lagi. Apa? Tidak boleh. Ayolah. Sakura, hamburgermu dipotong jadi dua. Aku mau satu. Tidak. Yamada. Itu punya Tamae. Kenapa kau makan? Apa? Benarkah? Maafkan aku. Maruko. Sudahlah. Biarkan saja. Bukankah kau senang, Sakura. Hanami merelakannya. Ini bekal makan siang aku buat pertama kali. Walau Tamae memaafkanmu, tapi aku tidak. Apa? Sakura, kau yang membuatnya. Hamburgernya sangat enak. Apa? Sangat enak. Iya. Air liurku sampai menetes terus. Oh, terima kasih. Senang ya, Maruko. Tamae, kita bagi ini ya. Hah? Maruko? Ini Tamae. Aku iri. Potong jadi tiga. Aku juga mau lagi. Yamada. Maruko? Apa ini sebabnya dia ingin memasak sendiri? Aku heran. Maruko dan kakak gembira karena masakan mereka dipuji. Tapi sayangnya, mereka berdua justru salah paham satu sama lain. Kali ini kakak merasa sedih karena dia tidak bisa memimpikan Hideki lagi. Dan aku menikmati minuman baru yang enak sekali. Cipi Maruko di episode selanjutnya, selera asli Maruko. Kakak tidak suka Hideki lagi. Sampai jumpa. 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 Sub indo by broth3rmax